Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie to Yengki India Zulu Kali ini kita akan buat Antena ya Ini permintaan yang lama, sudah cukup lama Ada di permintaan dari viewer Itu minta Coba tolong dibikinkan Ground plan sederhana Saya akan bikinkan Ground plan sederhana untuk VHF atau 2 meter band Bahan-bahan Yang kita butuhkan itu Adalah Konektor seperti ini ya Ini konektor kotak ya Konektor kotak Kemudian kita butuh murbaut Murbaut kecil Ada 4 biji Kemudian murnya Kita butuh Ada 8 biji murnya yang kecil Ya Ini sudah saya pasang Kemudian Saya gunakan Pipa bekas AC ini ya Pipa bekas AC Tembaga ya Ini ya Kalau aslinya saya gini Masih hitam-hitam ya Ini masih hitam-hitam Ini saya luruskan Ini kebetulan Kemarin sempat Ganti pipa AC Dan Ini ada sisanya Yang Yang apa namanya Yang Sudah digantikan Sisanya yang lama Ini bisa dipakai Daripada dibuang Ini saya manfaatkan Untuk bikin Antena ground plan Sederhana untuk di VHF ya Nanti terdiri dari Innernya ini Atau tengahnya Satu biji Gini ya Nanti tengahnya Nanti ukurannya Saya sampaikan Setelah kita melakukan Pengujian ya Karena Ini saya masih Ukur Seperempat lambda Full Seperempat lambda Full Di frekuensi Satu empat empat Center Center frekuensi Di dua meter band Di satu empat empat Ini saya ukur Lima puluh centi Tapi nanti akan kita potong Kita matchkan Sesuai dengan Frekuensinya Nanti saya akan Coba Bikin frekuensinya Agak lebar ya Jadi bisa bekerja Di atas sama di bawah Nanti kita akan coba ya Jadi ini nanti ada Lima puluh centi Untuk yang atas Yang lurus ya Kemudian yang Ke bawah ini Nanti miring Empat puluh lima derajat Miring empat puluh lima derajat Seperti ini Nanti kita akan Baut disini Nanti kita Gepengin ini Ujungnya digepengin Terus dikasih lubang Baru kita baut Kesini ya Kita masukkan demur ini Kemudian nanti Kemiringannya Sekitar empat puluh lima derajat Kemiringan untuk Ground plane nya Itu empat puluh lima derajat Seperti ini Nah ini kita butuh Empat biji Ini kita butuh Empat biji Nanti akan kita Potong lagi Ini kita lurusin Ini kita lurusin Kita potong Kemudian nanti kita Amplas kayak ini ya Kalau sudah di amplas Kayak ini mengkilat ya Kembali seperti warna tembaga Dan Ya bagi anda yang Kalau misalnya rawan petir Jangan pakai ini ya Jangan pakai tembaga Pakai almonim aja Ini memang Kalau tembaga ini Penghantar yang paling bagus Artinya Kalau kita pakai ini Untuk mancarnya pasti bagus Risipnya pasti bagus Tapi jika Di tempat anda rawan petir Ya gak usah pakai ini Ya ini di tempat-tempat yang memang Mungkin anda di kota ya Di kota dan padat Dan rumah anda itu Masih banyak bangunan tinggi Di sekitarnya ya Rumah anda itu Ternyata tidak lebih tinggi Dari bangunan sekitarnya Anda boleh pakai antena ini Dan bahan tembaga Karena ini Penghantar yang paling bagus Sehingga Untuk Pancarannya Kemudian Risipnya juga pasti Akan bagus nantinya Oke Segera aja kita coba Untuk Buat ya Antenanya Saya potong-potong dulu Kita akan potong-potong dulu Untuk Ini ya Tembaganya Supaya nanti Dia bisa Bentuknya seperti ini Dan nanti Hasilnya seperti ini Setelah kita Anplas Mari kita potong-potong dulu ya Kita potong 49 cm Ini Kawatnya Pipa ya Pipa AC Ini Memang tidak lurus banget sih Jadi harus kita Urut dulu ya Kita urut Supaya lurus Ya paling tidak 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 terlalu lurus banget Tapi sudah bisa lah Jadi lurus gitu ya Bisa kita pakai Nanti untuk jadi antena Ini warnanya Masih gosong-gosong Gini ya Ini korosi Ya Namanya juga Pipa AC Itu kan dia Berembun Kalau dia sudah berembun Dia akan jadi korosi ya Lama-lama Seperti ini Jadi Jadi warna hitam Tembaga Kalau di luar hitam Nah untuk tips Tipsnya nanti Gampang ya Kalau supaya tidak hitam Nanti kita Kita kasih clear Ya Jadi kalau Anda punya pilok Kilir itu nanti Setelah di amplas Mengkilat Anda kasih clear Nanti dia akan Tetap mengkilat Oke kita Ukur 49 cm Kita ukur 49 cm Ya 49 cm disitu ya Nanti kita potong Kita pake alat potong Alat potong Alat potong ini Yang biasa untuk saya potong Aluminium bisa Untuk potong Tembaga bisa Untuk potong Pipa PVC juga bisa Semua bisa Pertama kita Pelan-pelan dulu Kita garis dulu Terus kita tambah lagi Kita putar Kita kencengin Tambah lagi Jadi jangan langsung Kencang ya Nanti Biasanya Dia gak bisa Jalan Putarannya Keseret gitu ya Jadi pelan-pelan Kita tambah kasih Kencang Nanti dia akan Putus Sendirinya Ya Dan jadi Lebih rapi Ya Seperti itu Ini sudah Terpotong ya Sudah terpotong Dan Kita Ukur lagi Satunya lagi Sebanyak Sepanjang 49 cm Nah ini agak Bengkok-bengkok Ini agak parah Yang satunya lagi Ini agak parah ya Bengkok-bengkok Ya Namanya juga Barang bekas Jadi harus Kita Luruskan dulu Kita rapikan Kita bersihkan Ya Yang penting Kalau nanti Sudah jadi antena Ini akan Bagus sekali ya Karena Ini adalah Tembaga Jadi Bisa untuk Mancar Sama risipnya Bagus Penghantar Yang paling bagus Kan Tembaga ya Oke Kita samakan aja Dengan ukuran yang sebelumnya Yang sudah kita potong Kita samakan Panjangnya Kemudian Kita tandai Kita tandai Disini Ya Sudah kita tandai Ya Baru kita potong lagi Nanti setelah kita potong Kita amplas ya Ya Kita amplas Kita bersihkan Untuk Tembaganya Pipa tembaga ini Supaya Ya Selain enak Dilihat Juga Supaya Pancarannya Bagus ya Tidak ada Hambatan Sama Apa namanya Kotoran Yang menempel Di antena Nanti Nah Juga Untuk Supaya Kuningnya Bagus Anda bisa Kasih Autosol ya Kalau Anda punya Autosol Anda gosok Pakai Autosol Nanti akan mengkilat Sekali Dan kalau sudah Mengkilat Nanti Anda Kasih Apa namanya Pilop clear Dikasih Pilop clear Supaya dia Apa namanya Tidak kena korosi Lagi Dia tetap Warna kuning Jadi misalnya Ini ya Ini hitam ya Kita amplas Gini Kita gosok Sampai mengkilat Gosok Sampai mengkilat Ya Begitu Dan seterusnya Ya Sekarang Saya Akan Bersihkan Dulu Ini Untuk Pipa Tembaganya Ini Supaya Dia Mengkilat Ini Oke Sudah Kita Bersihkan Tapi Tidak Bersih Bersih sekali Yang penting Sudah Ada warnanya Daripada tadi Warna hitam Jadi nanti Ujungnya Ujungnya Ini kita Gepengin Ujungnya Kita Gepengin Karena Untuk Masuk Baut ini Nanti Masuk Baut ini Jadi kita Harus Gepengin Dulu Pakai Tang Kita Gepengin Pakai tang Kita Gepengin Pakai tang Ya Seperti itu Kelihatan Enggak Kelihatan Kita Gepengin Seperti itu Ya Jadi Kempat Empat Nanti Kita Gepengkan Semuanya Nanti Setelah Kita Gepengkan Begini Kita Bor Kita Bor Bor Untuk Masang Murnya Nanti Untuk Masang Murnya Nanti Ya Oke Kita Gepengin Dulu Yang Lain Sampai Selesai Oke Ini Sudah Empat Empat Nya Gepeng Sudah Empat Empat Nya Gepeng Ujungnya Sekarang Kita Gepeng Gepeng selamat menikmati selamat menikmati setelah kita bor empat-empatnya empat-empat ininya udah kita bor semua sekarang kita mulai pasang satu-satu kita pasang satu-satu ya kita kancing kita kancing dulu pelampan ini agak susah masukkan ujungnya saya potong tadi ya karena kepanjangan umurnya kepanjangan bautnya jadi saya potong makanya agak ngepres alah ini malah miring ya kita pasang lagi karena dia miring saya pasang lagi ya saya pasang begini ya posisinya saya pasang seperti itu kita kancing sebenarnya antenanya sederhana sederhana aja cuman kita bikinnya pakai bahan yang agak keras jadi ya kelihatan sulit sebenarnya tidak sulit ini ini sebenarnya sederhana sekali cara bikinnya cuman ya ini tadi bahannya ini yang keras ya tembaganya agak tebal karena adanya ini jadi saya memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar saya yang tidak dipakai saya jadikan antena ya oke nah sudah jadi satu ya seperti ini sekarang kita lanjutkan lagi yang empat-empatnya langsung saya buat ya saya lanjutkan yang empat-empatnya ya tinggal satu aja ini yang belum selesai tinggal satu kita pasang ya seperti itu ya ini memang agak sulit masuknya bautnya karena ujungnya tadi saya potong pakai tang ya untuk mendekin bautnya yang tadi itu kepanjangan saya potong pakai tang makanya ujungnya tidak rata sehingga harus dipakai tang juga untuk ngancingnya tidak bisa langsung ya oke kita coba aja pelan-pelan sekin ya sudah tinggal di kencengin aja tinggal satu ini aja satu radial ini selesai ya sudah tinggal kita mau coba masang yang di tengah innernya tinggal masang innernya ya sudah kencang kalau belum kencang kita kencengin lagi ya sudah kencang jadi tadi ini kan nge-press ya ujung-ujungnya ini nge-press ini nge-press ini saya saya pakai tang di sini di ujung sini kita press pakai tang supaya ini bisa turun ke bawahan tadi tadi agak nge-press tapi ini sudah sudah jadi ya sudah jadi seperti ini kelihatan ya ada 4 gitu ya tapi nanti posisinya radialnya bukan bukan begini ya nanti posisi radialnya dia akan ke bawah ya dia akan berbentuk miring 45 derajat nanti kan masuk pipanya masuk sini nah masuk begini ya kemudian nanti innernya kita jepit saja pakai tang di bagian sini nanti kita akan jepit innernya ini sudah jadi ground plane tapi ini belum match kita akan tekuk bawahnya oke 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 ini kita sudah selesai bikin untuk radialnya tadi ya radialnya jadinya seperti ini nah ini nanti kita akan tekuk dia menjadi 4,5 derajat tapi sebelumnya saya akan claim dulu ini ya untuk innernya kita akan jepit dulu innernya di posisi inner dari konektor oke kayaknya sudah belum ya kita coba claim lagi sampai benar-benar jepit dia sampai benar-benar jepit ya memang tidak terlalu bisa terlalu lurus tapi tidak apa-apa yang penting dia sudah kejepit sementara sudah kejepit dulu di bagian innernya ya ini masih lepas masih lepas masih lepas saya coba lagi saya coba lagi sampai dia tidak lepas kita coba press saya coba press lagi ya ini sudah kuat ya ini innernya sudah kuat sudah kenceng di bagian tengahnya memang tidak bisa kenceng sekali karena ketika saya press di dalamnya ikut bengkok jadi sudah yang penting masuk saja sebenarnya di shoulder saja bagus ya sudah begini saja akhirnya kayaknya innernya nggak mau masuk ya sebentar innernya nggak mau masuk dia tadi kita pencet dia malah jadi bengkok karena ini tembaganya juga besar ya tembaganya besar jadi innernya malah bengkok di dalam ini saya lurusin dulu supaya bisa masuk lagi ke pipanya tembaganya oke nggak apa-apa yang penting sudah masuk saja yang penting sudah masuk saja ini nanti gampang kita shoulder sebenarnya harus di shoulder nah sekarang kita akan posisikan kita lepas saja dulu kita akan posisikan groundnya miring 45 derajat kita akan miringkan pelan-pelan ya seperti ini keempat-empat nya keempat-empat nya dua lagi oke satu lagi ya oke sudah sudah 4 ground yang kita miringkan 45 derajat nah sekarang inner nya kita pasang inner nya kita pasang kita mau ngetes SOR nya di berapa kita tes SOR nya di berapa ini inner nya lepas sebentar ini lubangnya masih kurang besar karena tadi kita paksa saya besarkan lagi lubangnya sebentar ya teman-temannya sebentar sabar oke kita masukin lagi inner nya oke sekarang saya mau press lagi inner nya ya gini aja udah cukup nanti kita akan solder yang penting dia sudah posisinya seperti ini jadi antena nah kita akan tes SOR nya kita akan tes SOR nya dia dapat berapa di atas meja kayu jadi bisa langsung kita tes saja SOR nya jadi posisinya langsung saya pasang konektor di bawah sini kita coba melihat SOR nya seperti apa dengan kondisi antena seperti ini ini inner nya masih 50 cm ya jadi kita akan lihat kalau 50 cm dia akan berapa SOR nya kita kita coba di teman-teman maunya di bawah oke kita coba dari bawah 139 stop nya di 174 oke kita lihat ya jadi SOR nya di bawah sudah bagus sekali jadi 139 langsung bagus 1,2 141 ya 145 143 sudah bagus sebenarnya 143 juga sudah 146 sudah 1,3 sudah bagus sebenarnya sampai 148 sudah bagus ya jadi kalau saya naikin lagi misalnya seperti ini nah tapi SOR nya masih stabil ini saya pegang ya saya angkat ini saya turunkan lagi seperti itu nah sekarang saya akan solder saya akan solder inner nya saya akan solder supaya kuat nanti kita akan pasang di luar dan kita akan coba kita akan coba ya yang penting SOR nya sudah dapat ya selamat menikmati oke antena nya sudah jadi kita akan pasang di pipa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi antena nya seperti itu posisinya kita lihat di atas oke kita akan cek SWR nya kita cek SWR nya SWR dari antena yang barusan saja kita pasang di atas apakah masih sama dengan apa yang kita ukur di dalam atau dia lebih rendah lagi SWR nya nanti kita potong ujungnya kalau memang lebih rendah frekuensinya akan kita potong ujungnya kita mulai start dari 139 MHz sampai 174 MHz kita lihat SD barjr nya SWR nya ya jadi SWR nya cukup bagus ya masih bisa di masih bisa di 139 MHz 1,3 MHz ini naik di 141,2 MHz 146 MHz 1,5 MHz naik lagi turun lagi di 152 MHz masih 1,5 MHz naik lagi di 157 MHz masih bisa ya jadi bagus antena nya range nya agak lebar jadi meskipun 1,0 nya tidak terlalu apa SWR nya paling rendah mungkin di 1,2 tapi 1,1 ya SWR terendah 1,1 tapi bandwidth nya lebar ya lebar sekali bisa main sampai di atas kita coba ke bawah lagi ya sorry saya coba lagi ke bawah paling rendah saya akan turun di frekuensi frekuensi satelit NOAA atau frekuensi satelit untuk cuaca ya di 1,3 MHz masih bagus ya 1,3 MHz 1,3 MHz 1,4 MHz kita turun lagi di airband 1,2 MHz saya akan turun di airband bagaimana nah di airband sudah tinggi ya maksimal di 1,3 MHz maksimal 130 1,32 jadi range antenna ini dari 131 jadi range Antenna ini 131 sampai 157 Oke 131 sampai 157 untuk range Antenna ini Jadi saya akan gambarkan skemanya tadi ya Antena vertical ground plane ya Jadi untuk innernya itu Yang di atas ini ya Ini setelah kita melakukan untuk matchingkannya Jadi 47,5 cm Kemudian ini yang ke samping Atau yang ke bawah Ini 45 derajat ya Jadi disini 45 derajat Kemeringannya 45 derajat Ini 49 cm Oke ini ada 4 4 radial ya Ada 4 radial Jadi range-nya bisa di 139 MHz Sampai 157 MHz Ya untuk range Kinerja dari antena ini Antena ground plane Ground plane 1.4 lambda Ini bisa bekerja dari 139 sampai 157 MHz Oke itu yang dapat saya sampaikan Untuk pengujian tadi Untuk komunikasi sayang Karena rekan kita yang dihubungi Tidak bisa Dihubungi Tapi yang penting Kalau kita sudah dapat SWR nya Antena ini bisa bekerja dengan baik Jangan dikhawatir Oke terima kasih Anda sudah menonton Sampai selesai Tentang Pembuatan antena Sederhana Vertical ground plane 1.4 lambda Bandwidth lebar Jadi Weight band Broadband lah Istilahnya broadband ya Jadi Anda tidak perlu khawatir Dengan antena ini Anda bisa Makenya Dari frekuensi bawah Sampai atas Anda bisa pakai ya Jadi ada masalah Dengan antena ini Anda bebas Menggunakan Frekuensi Yang misalnya Sesuai dengan Peruntukannya Ijin Anda Bebas Anda bisa Pakai dari bawah Sampai di atas Antena ini Aman gitu Maksudnya Bebasnya Karena aman Antena ini Karena dia 1.4 lambda Dan dia 50 ohm Kemudian juga Dia White band Sehingga kita bisa Aman untuk Berkomunikasi Itu saja dari saya Terima kasih Anda sudah menonton Tentang Antena Vertical 1.4 lambda Ground plane Jadi ingat ya Jangan dilurusin ya Kalau dilurusin Nanti matchnya beda ya Harus miring ya Untuk groundnya Harus tetap miring 45 derajat 4 biji Jadi sekali lagi 45 derajat 4 biji Ya Disesuaikan dengan Ada yang saya bikin tadi Terima kasih sekali lagi Jangan lupa Like and subscribe Tentu juga Comment Dan Tentunya Saya ucapkan Selamat berpuasa Tentu jaga-jaga Kesehatan Semoga kita semua Bisa Melaksanakan Ibadah puasa ini Sampai selesai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebenteri Bye bye Selamat menikmati